Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kompo kami disini akan mempresentasikan mengenai percobaan praktikum 9 yaitu tentang injeksi polume kecil atau injeksi purosemid 1% formulanya yang pertama bahan-bahannya ada purosemid jumlahnya 1% fungsinya sebagai zat aktif yang kedua NaOH jumlahnya 0,12 fungsinya sebagai pembasa dan ketiga NaCl jumlahnya 0,264 fungsinya yaitu pengatur tonisitas dan yang terakhir ada aqua pro injeksi jumlahnya 100 ml fungsinya sebagai pembawa selanjutnya penimbangan purosemid banyaknya 10 mg per ml x 100 ml sama dengan 1000 mg yang kedua NaOH jumlahnya sebanyak 200 mg dan yang ketiga NaCl sebanyak 624 mg dan aqua pro injeksi banyaknya tambahkan 100 ml prosedur kerja yang pertama ada tahap sterilisasi peralatan wadah sediaan dan aqua bides yang digunakan disterilkan dengan cara sterilisasi yang sesuai lalu semua alat wadah yang telah disterilkan dipindahkan ke ruang pencapuran atau white area melalui transfer box penimbangan bahan purosemid ditimbang 1000 mg natrium klorida ditimbang 624 mg dan natrium hidroksida ditimbang 200 mg penimbangan dilakukan di atas kaca arloji steril lalu ditutup dengan aluminium foil pencampuran dan pengisian yang pertama purosemid yang telah ditimbang dimaksudkan ke dalam 15 ml aqua pro injeksi dalam gelas kimia A yang telah ditarah dalam polume akhir sediaan lalu NaOH sebanyak 200 mg dilarutkan 50 ml dalam aqua pro injeksi dalam gelas kimia B selanjutnya larutan NaOH ditembahkan tetes demi tetes ke dalam gelas kimia A sampai diaduk sampai semua purosemid terlarut kemudian NaCl sebanyak 624 mg dilarutkan dalam 20 ml aqua pro injeksi dalam gelas kimia C larutan NaCl dalam gelas kimia C dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia A lalu aqua pro injeksi ditambahkan hingga polume larutan dalam gelas kimia A mencapai kurang lebih 40 ml selanjutnya dilakukan pengecekan pH pH sediaan yang diharapkan adalah 8 sampai 9,3 jika diperlukan tambahkan larutan NaOH sampai target pH disediaan tercapai selanjutnya polume larutan dalam gelas kimia A digenapkan hingga mencapai batas polume yang telah ditarah dengan menambahkan aqua pro injeksi larutan kemudian disaring menggunakan membran filter berpori 0,45 nanometer untuk meminimalkan jumlah kontaminasi partikulat lalu dilakukan pemeriksaan kejernihan dan pengecekan pH pada larutan yang telah disaring selanjutnya buret disiapkan dan dibilas dengan aqua bides bilas kurang lebih 3 ml sediaan ujung buret dibersihkan dengan alkohol 70% lalu sediaan dimasukkan ke dalam buret ampul diisi dengan polume masing-masing 5,3 ml masing-masing ampul yang telah diisi larutan ditutup dengan aluminium foil ampul yang telah ditutup dimasukkan ke dalam baker glass yang dilapisi kertas saring selanjutnya dibawa ke grey area atau ruang penutupan melalui transfer box penutupan masing-masing ampul ditutup menggunakan mesin penutup ampul atau dengan membakar ujung ampul dengan api bunsen dan sediaan dibawa ke ruang sterilisasi melalui transfer box sterilisasinya yaitu menggunakan autoclap pada suhu 121 derajat celsius selama 20 menit kemudian dilakukan pemeriksaan kebocoran dengan membalik posisi sediaan selanjutnya evaluasi sediaan diberi etiket dan kemasan lalu dilakukan evaluasi pada sediaan yang telah diberi etiket dan kemasan sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang selanjutnya praktikum 10 adalah evaluasi injeksi volume kecil injeksi foruse mit 1% evaluasi fisika uji bahan partikulat yang pertama prosedurnya dengan cara memanfaatkan sensor penghamburan cahaya jika tidak memenuhi batas yang ditetapkan maka dilakukan pengujian mikroskopik pengujian mikroskopik ini menghitung bahan partikulat subvisibel setelah dikumpulkan pada penyaring membran mikropori yang selanjutnya penghamburan cahaya hasil perhitungan jumlah total butiran baku yang terkumpul pada penyaring harus berada dalam batas 20% dari hasil perhitungan partikel kumulatif rata-rata per mili yang selanjutnya mikroskopik injeksi memenuhi syarat jika partikel yang ada atau nyata atau menurut perhitungan dalam tiap unit tertentu diuji melebihi nilai yang sesuai dengan yang tertera pada FI penetapan pH pengukuran pH cairan uji menggunakan potensiometer atau pH meter yang telah dibakukan sebagaimana mestinya yang mampu mengukur harga pH sampai 0,02 unit pH menggunakan elektrod indikator yang peka atau elektrod kaca dan elektrod pembanding yang sesuai uji kejernihan uji kejernihan dengan larutan steril adalah dengan cara menggunakan latar belakang putih dan hitam di bawah cahaya lampu untuk melihat ada tidaknya partikel viable uji kebocoran untuk cairan tidak berwarna wadah takaran tak tunggal yang masih panas setelah disterilkan dimasukkan ke dalam larutan methylene blue 0,1% jika ada wadah yang bocor maka larutan methylene blue akan masuk ke dalam karena perubahan tekanan-tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut sehingga larutan di dalam wadah akan berwarna biru untuk cairan yang berwarna lakukan dengan posisi terbalik wadah tekanan tunggal ditetapkan di atas kertas saring atau kapas jika terjadi kebocoran maka kertas saring atau kapas akan basah sediaan memenuhi syarat apabila larutan di dalam wadah tidak menjadi biru dan kertas saring atau kapas tidak basah uji kejernihan dan wadah-wadah kemasan akhir diperiksa satu persatu dengan menyinari wadah dari samping dengan latar belakang hitam untuk menyelidiki pengotor berwarna putih dan latar belakang putih untuk menyelidiki pengotor berwarna evaluasi biologi uji sterilitas menguji sterilisasi suatu bahan dengan melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba pada inkubasi bahan uji menggunakan cara inokulasi langsung atau filtrasi secara aseptik media yang digunakan adalah tioglikonat atau soybean casein digest hasil memenuhi syarat jika tidak terjadi pertumbuhan mikroba seperti setelah inkubasi selama 14 hari jika dapat dipertimbangkan tidak basah maka dapat dilakukan uji ulang dengan jumlah bahan yang sama dengan uji hasilnya uji endotoksin pengujian dilakukan menggunakan limulus amebosid teknik pengujian dengan menggunakan jendal gel dan fotometrik teknik jendal gel pada titik akhir reaksi dibandingkan langsung enceran dari zat uji dengan cairan endotoksin yang dinyatakan dalam unit endotoksin FI uji pirogen pengukuran kenaikan suhu kelinci setelah penyuntikan larutan uji secara intravena dan ditunjukkan untuk sediaan yang dapat ditoleransi dengan uji kelinci dengan dosis penyuntikan tidak lebih dari 10 mili per kg atau per bb dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 menit hasil setiap penurunan suhu dianggap 0 sediaan memenuhi syarata seekor kelinci pun kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih jika ada kelinci menunjukkan kenaikan suhu lanjut pengujian dengan menggunakan 5 ekor kelinci jika tidak lebih dari 3 ekor dari 8 ekor kelinci masing-masing menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih dan jumlahnya dan jumlah kenaikan suhu maksimum 8 ekor kelinci tidak lebih dari 3,3 derajat sediaan dinyatakan memenuhi syarat bebas pirogen penetapan potensi antibiotik untuk memastikan aktivitas antibiotik tidak berubah selama proses pembuatan larutan dan menunjukkan daya hambat antibiotik terhadap mikroba prinsip penetapan dengan lempeng silinder atau cawan dan penetapan dengan cara tabung atau turbidimetri hasil potensi antibiotik ditentukan dengan menggunakan metode garis lurus transformasi log dengan prosedur penyesuaian kuadrat terkecil dan uji linearitas sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mohon maaf bila terdapat penyekesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati